catur bulan 1 biasanya selalu menarik karena di bulan januari hingga april itu pasti banyak film oscar banyak film oscar bait dan juga kalau di bioskop biasanya film-filmnya film-film buangan semua jadi rangenya itu jauh gapnya jomplang banget tapi asik ini sekarang karena bioskop lagi belum aktif banget dan nontonnya pun aku masih milih-milih rentang nilainya juga mungkin gak jauh-jauh banget tapi tetep asik karena bermunculan fenomena baru yaitu film-film dengan judul dan oke langsung aja ini penilaiannya kita pakai trmarker.com seperti biasa 8 kata jadi nilai S 7-7,5 nilainya A 5,5-6,5 itu poinnya B 4,5 dapat C 2,5-3,5 dapat D E untuk 1 dan 2 dan F untuk film Bego ada 36 film yang masuk penilaian dari bulan januari hingga april inilah mereka pertama ada Affliction Teddy Suyad Majalem's attempt at horror mainstream katanya bahas demensia tapi dangkal banget ini aku ngasih nilainya 3 dia berarti dapat D terus ada All My Friends Are Dead Mindlessly Fun darah-darah party-party kalau mau cari hiburan ini tontonan yang bisa jadi pilihan tapi struktur berceritanya gak benar sebenarnya tapi oke buat asik-asikan aku ngasihnya 5 dia ada di C terus ada I Care A Lot film yang paling nyebelin seumur-umur dan filmnya itu sengaja buat jadi nyebelin tontonan wajib bagi para SJW yang agendize aku ngasihnya 5 C juga terus ada Chaos Walking bintang film ternama ternyata memang gak menjamin kalau filmnya bakal bagus disini ada Desi Ridley ada Tom Holland tapi tetep ceritanya tuh boring datar hampa aku ngasihnya 4 dapat C bagus nih banyak C semoga bisa nyembuhin saryawanku dengan banyak C ya terus ada Cherry Oscar bait dari pembuat film Avengers Endgame Tom Holland juga jadi bintang disini acting Tom Holland juga sama bagusnya dengan di Chaos Walking cuma bedanya si Cherry ini ceritanya sedikit lebih enak untuk diikuti daripada Chaos Walking aku ngasihnya dapat 5 dan ternyata juga sama-sama di C that's okay move on to Irwig and the Witch ganti jadi animasi 3D ternyata membuat film Ghibli kehilangan aura magisnya dunia sihir yang ditampilkan di film ini juga datar banget ceritanya agak kurang memuaskan gitu kayak lagi ngomongin itu tapi ternyata bukan aku ngasihnya 3 dia dapat D barengan Affliction lalu ada The Father nah ini Affliction harusnya beginilah cara bikin cerita tentang demensia kengerian demensia di layar itu ya begini seperti yang ditunjukkan oleh film The Father ini film ini bukan film horror tapi kengerian itu kerasa terenyuh banget makanya dia jadi drama yang bagus terus aku ngasihnya 7,5 Anthony Hopkins pantas banget dapat Oscar untuk perannya disini filmnya dapat A pertama di 2021 next ada Flora dan Ulysses cerita superhero anak-anak yang quirky abis fresh dan unik banget bolehlah untuk ditonton bersama keluarga aku ngasihnya 6,5 dapat B cool terus ada Jacob's wife salah satu horror terbaik di tahun 2021 dengan literal memperlihatkan bahwa hubungan pernikahan yang langgang itu ternyata juga bisa bersifat seperti pampir terutama bagi anak istri yang merasa terhisap hidupnya bagus ini aku ngasih 6,5 juga dapat B terus ada Judas and the Black Messiah kontender Oscar ceritanya penting dan seru cuma memang sudut pandangnya kurang kuat buktinya si Oscar kan juga bingung siapa sih tokoh utama di film ini itu aneh lucu banget di Oscar mereka dua-duanya didaulat sebagai karakter pendukung dan mungkin memang disitu kelemahan film ini dia keren tapi perspektifnya kurang kuat maka aku juga ngasihnya di 6,5 dia dapat B terus ada Jun dan Kopi petualangan seru dua dogi bernama Jun dan Kopi yang beradventure ke gunung tapi sayangnya hanya terjadi off screen kita gak melihat petualangan mereka aduh gimana sih film ini tapi aku salut film ini berani bikin cerita persahabatan manusia dengan hewan yang jarang sekali kita dapatkan di perfilman kita maka aku ngasihnya nilai 5 waktu itu dia dapat C aduh macet salah terus ada Zack Snyder's Justice League bigger better lebih panjang lebih padat lebih dramatis tapi memang filmnya sendiri terlalu ambisius dan memang gak plausible untuk sebuah tayangan di bioskop makanya makanya aku cuma ngasihnya 6,5 aja karena walaupun lebih padat lebih bagus lebih dramatis tapi tetap ada kekurangan sedikit 6,5 di B terus Godzilla vs Kong ini film bioskop pertama yang gue tonton di tahun 2021 battle epic dua raksasa yang ikonik sekarang ceritanya sedikit lebih berbobot karakter manusia sedikit lebih dikembangkan tapi sayangnya interaksinya masih kurang jadi belum fully bersatu lah elemen-elemen universe nya aku ngasihnya 6 tapi ternyata dapat B juga wah B dan C nya sama banyak sekarang next ada The Little Things another Oscar bait dan Gatot alias gagal total karena sok gaya pengen jadi yang kayak nyerepet dark gitu tapi malah jadi kayak tone deaf filmnya aku suka tapi ya itulah agak kurang mateng agak kurang dipikirkan lagi ya cara menyampaikannya bikin penonton kecewa aku ngasihnya 4,5 dia ada di C terus ada Malcolm & Mary dari Netflix ngajarin kita kalau ternyata kritik itu adalah bisa juga sebagai tanda sayang kalau kalian suka lihat orang pacaran berantem film ini mungkin bisa menghibur karena memang penampilan actingnya kuat banget mereka disini berantem tapi punya dialog-dialog yang bikin pikiran kita tuh ikutan seperti ikutan berdiskusi dengan mereka berdebat dengan mereka penampilan actingnya juga memang Zendaya oke disini aku ngasih nilainya 6 dia dapat B Max ada Ma Rainis Black Bottom kalau Malcolm & Mary punya penampilan yang oke dan ternyata film inilah si Ma Rainis ini yang merupakan film dengan penampilan acting terbaik di chatur bulan 1 2021 keren banget kekuatannya memang di pada acting dan dialog-dialog yang menarik untuk disimak Chadwick Boseman Viola Davis juga bagus aku ngasihnya 8,5 dapat nilai S film pertama yang dapat 8,5 di 2021 lalu ada Sand Maut nah ini inilah horror terbaik di chatur bulan 1 tahun 2021 orang Indonesia seharusnya nonton ini semua karena orang kita tuh paling banyak yang halu beragama dan film ini memang nyitakan tentang seorang yang halu beragama disini ngeri lah pokoknya film ini ngeliatin psikologis seorang yang mengalami tindakan halu seperti itu brutal juga ada body horrornya yang gemar horror pasti suka lah film ini aku ngasihnya 7,5 dapat A next ada The Mauritanian Oscar Bad juga tapi kali ini dia Oscar Bad yang sebenarnya bagus paling asik untuk disimak paling menarik tapi mungkin Oscar gak masukin ini kan karena ini dari kisah nyata yang melihatkan bahwa Amerika salah tangkap orang bertahun-tahun jadi mungkin politik kali gak cocok lah sama mereka aku ngasihnya 5,5 dapat B terus ada Minari nah ini favoritku di Oscar kemarin sayang gak menang padahal wah film ini tuh kayaknya bener-bener terasa perjalanan emosi dan feelingnya gitu ngalir banget semuanya tentang keluarganya hangat haru berjuangannya juga kerasa aku ngasihnya 8,5 juga nice dapat S lalu ada Monster Hunter dari film paling bagus ke film paling jelek udah lah film Monster Hunter ini udah capek kita ngertik Paul W. Anderson tapi tetep aja dia tetep bikin film adaptasi game yang sesuka-sukanya dia segala kecisian semua slow motion itu semua ledakan semua kamera goyang-goyang saat action kayaknya udah gak tertolong lagi karena dia sudah bikin film semau gue maka aku ngasih film ini F sebagai film bego dan now kita sampai ke film adaptasi video game yang jauh lebih baik daripada Monster Hunter film Mortal Kombat sebagai fans aku senang banget film ini bagus menurutku bahkan lebih bagus daripada film originalnya yang tahun 95 semuanya semua aspek game-nya semua disini tuh terlihat legit cuma memang si Cole Young yang tokoh utamanya tuh memang sedikit boring tapi ya gak lebih parah daripada Harry Potter lah kan sama-sama boring orang sama-sama belum tahu kekuatan sama-sama orang sekitarnya lebih kuat gue pikir kita cuma gak seneng aja ada anak baru di film ini senioritas diperlihatkan aku ngasih nilai filmnya itu 6,5 dapat B yang pasti udah kayak game banget udah ngikutin role game-nya Scorpion Sub-Zero aku udah seneng banget karena itu berarti ceritanya memang lebih dalam terus ada Nobody satu lagi film yang seru gayanya mirip John Wick karena memang dibuat oleh orang yang sama hanya sebenarnya si Nobody ini punya kans untuk jadi lebih gede lagi daripada John Wick lebih dramatis lagi cuma dia gak ngambil kesana sehingga filmnya jadi banyak apa ya banyak kekurangan karena dia mestinya bisa begitu tapi gak ngambil aku ngasih nilainya 6 berarti dapat B wah nilai C nya udah kalah berarti banyak film bagus sebulan ini let's see terus ada Nomadland dan pemenang Oscar tahun ini master di aspek teknis di acting alahannya tuh kayak film ini kayak dokumenter gitu karena si Francis McDormand disuruh acting sama orang-orang yang bener-beneran nomad tapi buat ku juga itu yang menyebabkan karakternya jadi terlalu artificial sehingga kurang gimana ya kayak kurang authentic apa gimana sih aku ngasih nilainya 7 aja dapat A terus ada One Night in Miami kisah andai-andai yang sangat menarik untuk disimak sangat menggugah pikiran ada disini banyak dialog-dialog yang bikin kita berpikir lah membuka pikiran mengenai permasalahan soal rush dan segala macem aku ngasih nilainya 6,5 dan itu berarti B nice terus ada Pieces of a Woman terbaiknya film ini tuh ada di sequence melahirkan itu intense banget tapi kemudian setelahnya film ini mengerucut jadi kayak film standar film feminist biasa jadi aku ngasih filmnya 5,5 karena pengadeganan sequence yang gak putus di awal itu keren banget aku ngasihnya 5,5 dapat B next ada Promising Young Woman film ini sama persis dengan acara Oscar 2021 yakni endingnya sama-sama gak banget serius ide ceritanya bagus cuma eksekusi terakhir endingnya tuh yang bikin filmnya terlalu kayak apa ya mengagung-agungkan feminisme dan segala macem gitu aku ngasih nilainya 5 aja dapat C padahal dia menang skenario terbaik tapi aku yakin itu juga karena gak ada ide cerita terbaik yang dilombakan makanya terpaksa dia menang di skenario padahal skenario nya jelek endingnya next ada Raya and the Last Dragon semoga ini bukan The Last atau terakhir kalinya Disney menggarap cerita tentang yang mengambil tempat di Asia Tenggara walaupun fantasi tapi magis dan apa ya petualangan itu lingkungan itu terasa sangat hidup sangat dekat ceritanya pun mengajarkan hal yang baik kepada anak-anak kayaknya aku ngasih nilainya 7,5 dia dapat nilai A next ada Shadow in the Cloud nah ini film agendais yang bener-bener konyol segalanya apa ya terlalu lebay padahal awalnya udah bagus juga cuma ya disini adegannya tuh si Chloe Grace Moretz terlempar dari pesawat tapi karena dibawahnya ada pesawat yang lagi meledak dia mantul kembali masuk ke pesawatnya gimana tuh itu udah terlalu lebay apa enggak menurut kalian kalau menurut aku sih ya maka aku ngasihnya nilai 4 dia ada dapat C next ada Don Tell The Soul drama thriller kakak adik dengan seorang warga yang terjebak di sumur ceritanya penuh kejutan di setiap plot pointnya cobalah luangkan waktu untuk nonton ini karena lumayan seru dan menegangkan aku ngasihnya 5,5 dapat B next Doraemon Stand By Me 2 persahabatan Nobitan Doraemon kembali hadir dan kali ini jauh lebih mengharukan karena kali ini melibatkan pertemanan dia dengan teman-temannya persahabatan dia dengan neneknya wah pokoknya pintar lah kalau Doraemon menyartukan semua itu dengan elemen sci-fi fantasy dan time travel mungkin time travel yang gak annoying itu ya di Doraemonin aku nemunya aku ngasih filmnya nilai 7 yang berarti A lalu ada Tarung Sarung karatekit versi kearifan lokal Makassar film ini juga punya lapisan religi sehingga menjadikan ini film yang baik untuk ditonton oleh keluarga juga apalagi waktu bulan puasa waktu Ramadan cocok sepertinya film ini ditonton aku ngasih nilainya 6 dia dapat B terus Tersanjung reboot dari franchise sinetron paling hits di tahun 90an Tersanjung ini tau persis siapa penontonnya makanya dia bener-bener tampil ya seperti sinetron juga dan aku juga ngasih nilainya 5 aja dapat nilai C Terus things, hurt and seen ini film ini ceritanya tuh terlalu besar terlalu kompleks terlalu gimana ya untuk sebuah film panjang buat film ini tuh kayak kewalahan gitu dan akhirnya jebak tetap mengikuti struktur cerita novel jadi dia lebih mirip sebuah novel timbang film masih banyak yang perlu dibenahi perlu banyak digali di eksplore di kembangkan hantunya juga ternyata gak seram karena ternyata ini adalah drama pernikahan yang ada hantunya doang tapi keunggulannya dia puitis dan actingnya lumayan lah aku ngasih nilainya 3 dia dapat D kalau kalau aja dikembangkan dengan lebih bener sudut pandangnya dibahas dengan lebih pas maka dia mungkin bisa dapat 6 lalu ada Tom & Jerry The Movie classic Hollywood ruining our childhood orang tuh pengen nonton ini tuh pengen lihat Tom & Jerry tapi yang kita dapat adalah cerita tentang manusia yang berusaha mensukseskan pernikahan sepasang seleb kan itu aneh gak kena sama sekali si Chloé Gretz Moritz kayaknya lebih apes daripada Tom Holland tahun ini karena film-filmnya walaupun sama-sama dibawah standar tapi yang dibintangi si Chloé ini jauh lebih dibawah standar lagi aku ngasih filmnya 1 tapi gak bego sih jadi tetep di A aja terus terakhir Wrong Turn usaha mengembalikan franchise horror ke jalan yang benar kali ini Wrong Turn tampil lebih berisi walaupun sama sadis dan brutalnya pembunuhannya tapi yang jelas aku mendukung banget reboot ini karena from the looks of it menjanjikan kalau memang ada wrong turn wrong turn baru berikutnya aku ngasih nilainya 6 dan itu berarti di B oke that's it inilah dia lapor film caturulan 1 2021 juara kelasnya adalah Marenis dan Minari C nya ternyata gak cukup banyak dan lebih banyak B dan itu bagus sebenarnya berarti film caturulan 1 2021 kualitasnya naik oke that's all we have for now apa film favorit kalian disini jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough film-film berikutnya tonton klikin juga mydeseed.com untuk baca review dengan lebih detil thanks for watching remember in life there are winners and there are losers what in the years the the Terima kasih telah menonton!